Ini, rumah paling serem di komplek ini. Eh, rumah apaan? Ini rumah tusuk sate ini. Udah lama banget, Mat, kosong. Sekali ada yang mau tinggal di sini, selalu nggak petah, Mat. Kata orang sih, banyak penunggunya gitu. Tanam! Hei, Mat, gua bilang apa, Mat? Tuh, ada suara minta tolong dari dalam, Mat. Aw, jangan mikir, Nantu. Siapa tahu tuh nenek-nenek nggak tolong, ya, kan? Mat, jangan begitu ya. Ini rumah kosong, Mat. Mana mungkin ada orang minta tolong dari dalam, Mat. Udah, tenang aja. Gua mau ke dalam. Siapa tahu tuh nenek-nenek nggak tolong, ya. Mat, balik lagi aja, Mat. Jangan masuk. Iya. Iya. Gua jadi merinding nih, gue. Mat. Udah, balik lagi aja, Mat. Aduh, serem banget gitu, Mat. Ini suara di sini, ya. Ini penasaran, ya, Pak. Nek. Nenek. Mat. Buka pintunya, Nek. Nek. Nek, Nek. Oke, kita udah nyampe, kan? Udah. Ayo, dah. Merti aku boleh buka, dong? Eh, eh, eh. Nggak boleh. Ntar dulu. Wah, nungguin apa lagi sih? Aku penasaran, nih. Tunggu aku yang buka penutup mata kamu, ya. Iya, udah cepetan. Sebentar. Iya. Oke. Yuk, di sini. Pelan-pelan. Aku bener-bener nggak kelihatan. Udah, udah. Tinggangan aku, lah. Sini, 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 sini. Terinya sampai, kan? Ya, berhenti di sini. Kamu udah siap belum? Lihat surprise dari aku. Siap banget, banget. Malah aku udah nggak sabar. Oke, hitung ya. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Wow. Ini rumah siapa, Neng? Ini rumah kamu. Rumah aku. Rumah kita. Suka nggak? Suka banget, loh. Nggak usah ditanya. Makasih. Eh, sayang. Ngomong-ngomong. Kamu dapet duit dari mana? Kok bisa beli rumah segede ini? Karena kamu masih punya tabungan. Dan kebetulan agent property yang jual rumah ini ngasih aku diskon yang besar-besaran. Jadi, ya, aku pikir kenapa nggak aku ambil. Ya kan? Alham. Pasti, Ben. Pak Ilham, apa kabar, Pak? Baik. Ini Pak Ilham. Pak Ilham ini agent property yang aku ceritain tadi. Ini kalau nggak jadi dia, kita nggak mungkin dapet diskon besar di rumah ini. Baik banget, Pak Ilham ini. Masa pasti, ya. Bagi saya, kepuasan konsumen itu lebih penting. Ya, walaupun rumah ini dijual murah, tapi bukan berarti murahan. Saya jamin, Pak Ruben dan Pak Tike pasti nggak akan nyesep di rumah ini. Jadi begini, kira-kira kapan mau nampak di rumah ini? Sepatnya sih, Pak, kalau perlu. Gimana kalau minggu depan lagi, Seng? Minggu depan? Hmm. Ya, turut. Tunggu, turut, turut. Tunggu, turut, turut. Turut, turut, turut. Turut, turut, turut. Turut, turut, turut. Turut, turut, turut. Wow. Udah gudang banget, Seng. Ya, suka. Suka banget, Om. Ntar aku pengen kasurnya sebelah sini aja deh kayaknya. Ini kasur, terus melemari baju sebelah itu. Sama tempat makeup aku di sini nih. Setuju nggak? Lumayan ya. Nggak usah mikir deh, kamu tuh harus setuju sama aku. Iya, setuju. Masa gue nggak setuju sama kamu? Pokoknya soal letak-letak, tata ruang, mau kasur, taruh di sini, di sana, pokoknya tasuri sama kamu. Ya. Paling ntar kita minta tolong sama tukang buat dibersihin semua. Ini juga temboknya, mesti dibersihin nih. Untuk juga perang laba-laba semua dicaturang lagi sih. Ini sih, yang ini harus dibenerin. Banyak bolong-bolong juga, tak-tak. Iya sih, masih banyak di sini. Iya sih, Pak. Siapa yang banyak, mau taruh gimana, Pak? Oh, nih. Di sini, gue taruh. Oh, gimana? Sekarang di luar. Iya. Memang begini kotor banget. Sampai jumpa 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 Rasa suara dari sini Kok ada siapa-siapa ya Pergi dari rumah Tusuk sate ini Siapa yang nulis ini Sayang Sayang, kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi Kenapa sih? Aku gak liat tulisan misterius itu Mas Kamu terlalu banyak Mekirin tulisan itu Kamu jadi kebawah mimpi kan? Gak Kamu ini aku yakin Aku liat tulisan itu jelas mas Aku liat tulisan itu Aku liat tulisan itu jelas banget mas Sekarang kamu jangan nangis Kamu tenangin diri kamu Kamu istirahat Ada aku di samping kamu Oke Oke Tidur lagi ya Tidur yuk Tidur yuk Kamu itu cuma stress Kamu mau aku temenin ke psikolog Kok ke psikolog sih? Mau ngapain? Emang aku gila apa? Mas Aku cuma aneh aja sama rumah ini Aku ngerasa Ada orang yang lain yang tinggal di sini Dan Aku gak tahu Itu orang bener atau bukan Sayang maafin aku ya Aku pikir Dengan aku di rumah ini Aku bisa nyalainin kamu Ternyata malah kamu gak nyaman Tapi kamu jangan khawatir ya Sebisa mungkin dan semampu mungkin Aku pasti bakal bikin kamu nyaman Termasuk Ketika kamu lagi tinggal di sini Oke Terima kasih ya mas Oi kemarin Mila telfon aku Dia bilang mau ke Jakarta Mau nyari kerja katanya Aku pikir Daripada kamu sendiri Mendingan aku suruh dia tinggal di sini Namun kamu Kamu gak keberatan kan? Iya gak apa-apa dong Aku malah senang di rumah ada temen Tapi ya Tapi kenapa? Yang jadi masalah tuh bukan karena aku kesepiannya mas Aku bener-bener aneh aja sama rumah ini I know Kamu yakin sama aku Percaya Semua akan baik-baik aja kok Ya? Oke? Kan ada Mira nanti nemenin kamu Aku berangkat ya Ya udah Kati ya Bye-bye Bye 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 Sampai jumpa. Pagi. Hai, kenalin. Saya Johnny. Saya tinggal di rumah sebelah. Oh, maaf-maaf. Saya Tika. Maaf ya, saya belum sempat kenalan sama tetangga. Gak apa-apa kok. Mas Johnny, berarti majikannya Nek Yusi ya? Iya, benar. Saya dapet kabar dari dia kalau rumah ini dari penghuni-nya sekarang. Oh, iya Nek Yusi juga udah cerita banyak tentang rumah tusuk sate ini. Itu dia yang mau saya tanyain sama mbak. Kayaknya mbak sama suaminya yang berangkat tadi orang baik-baik. Tapi saya heran. Kok mau ya tinggal di rumah tusuk sate kayak gini? Lu emangnya kenapa, Mas? Pamali mbak. Yaudah, kalau gitu saya mau pamit dulu. Sekarang ya buat suaminya. Kapan-kapan tau deh waktu kita ngobrol. Iya, makasih. Kamali? Iya, 아니. Selamat menikmati. 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 Nek, air putih dong, satu. Iya, Pak. Suas ya, Nek. Silahkan menimu. Oh, jadi Mas John itu pengusaha. Bahasa kerennya sih gitu, Mbak. Usaha di bidang apa, Mas? Apa aja saya kerjain. Apapun yang bisa saya kerjain, saya kerjain. Yang penting hal-hal. Dari tadi, saya pengen menyambung uang kita. Tentang Pak Mali tinggal di rumah tusuk sati. Tadinya saya udah gak mau tertekan dengar cerita tentang rumah tusuk sati itu. Saya tahu, Mbak. Tapi Mbak harus menyadari kalau rumah yang Mbak tinggal itu tidak aman. Saya khawatir. Mbak Tika dan suami Mbak Tika akan mengalami nasib yang sama seperti penghuni yang dulu. Meninggal. karena tinggal di rumah tusuk sati. jadi saya sama suami saya harus cepat pindah dari rumah itu. ketika. ketika? 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 itu suara Mila? itu adik kipar saya kayaknya saya harus coba pulang dulu. Ya udah, Mas. Oke, oke. Ya, boleh sih. Ya. Nih, Mbak. Jangan trennya di sini. Iya. Oh ya, Mas kenalin ini adik ipar saya. Oh. Joni. Mila. Ya udah. Saya pamit dulu ya. Oke. Makasih ya, Mas. Iya, makasih. Mari. Jadi gimana, Mila? Kamu udah ke berapa tempat hari ini? Nyari kerjaannya? Ya, sekitar tiga tempat lah, Kak. Hmm. Kira-kira kapan dipanggil lagi sama mereka? Ya, alhamdulillah ya tunggu kabar dari mereka aja. Hmm. Sayangmu kenapa sih? Hmm? Sakit. Kok kamu lemas kayak gitu? Apa makanannya nggak enak? Oh, gue pengen cepet pindah dari rumah ini, Mas. Kita udah pernah bahas ini sebelumnya. Kamu itu cuma stress. Wajar lah. Namanya juga kamu baru pindah di tempat baru. Bu. Perlu penyesuaian. Adaptasi. Tapi lama-lama juga kamu bakal terbiasa. Percaya sama aku. Kak Ruben kenapa nggak percaya sama Kak Tika? Kak Tika ini lagi tertekan loh, Kak. Hmm. Nggak. Kak Tika ini bukan tertekan. Tapi jadi kesepian. Makanya Kak Ruben tuh minta kamu kesini cari kerja di sini. Buat temen Kak Tika. Sayang. Kamu percaya dong sama aku. Pak Amali itu cuma mitos. Mas. Kan kita orang baru. Kamu ke orang zaman dulu aja. Mas. Pak Amali itu nyata ya. Dan aku ngerasain di teror setiap hari selama di rumah ini, Mas. Oke. Oke. Kamu di teror. Kamu diganggu setiap hari. Kamu diusik setiap hari. Tapi nya aku liat kamu sekarang lagi makan duduk bareng sama aku. Kamu sehat walafiat. Terus masalah kamu apa ya? Ya udah ya udah. Gini aja ya. Mendingan Kak Tika pergi besok jalan-jalan. Biar. Biar fresh. Gak suntuk di rumah terus. Ya. Aku senyum sama Mila. Karena semenjak kita pindah di rumah ini. Ini Kak Tika gak pernah keluar rumah. Kamu cuma stress. Kamu perlu refreshing kek. Kamu nyalon kek. Ngapain kek. Sayang kamu jangan kayak gini terus dong. Masa kamu mau terus-terusan jadi kepikiran. Mau terus-terusan sedih terus sih. Kamu percaya sama aku. Kamu tuh cuman kepikiran dong. Kamu tuh cuman gak terbisa dengan rumah baru kita. Itu doang. Ya. Yuk sekarang makan. Ntar kalo kamu sakit gimana? Yuk. Oke. Jadi besok. Mila ngemenin Tika ya. Iya Kak. Kalo Mila bisa pasti Mila temenin. Mas John. Mau berat kerja juga. Iya Mbak Tika. Sayang. Sini. Mas Johnny. Hai. Ini kenalin ini suami saya. Halo. Halo. Robin. Berangkat dia juga mas. Oh iya. Ini biasa rutin rest sehari-hari. Ehm. Tika kemarin ada cerita. Kalo mas Johnny sempet nenangin Tika. Makasih mas. Sama-sama mas. Biasalah mas. Kita tetangga. Saling tolong-menolong. Kalo udah apa-apa. Gak usah sungkan-sungkan mas. Ngomong aja sama saya. Oh iya kalo boleh saya kasih saran. Sebaiknya kalian berdua cepat-cepat pindah dari rumah ini. Pak Mali. Tinggal di rumah Tosok Sate. Tapi saya hanya sekedar ngasih saran aja. Keputusannya tangan kalian. Terima kasih sarannya. Iya. Sama-sama. Waktu itu saya jalan dulu ya. Mari. Iya. Hey. Jangan dipikirin oke. Mitos itu. Ya. Berangkat ya. Wah. Tentik-tentik banget dengan keke. Apa sih kamu Ang? Pantet aja. Kalau gue itu tergila-gila sama kakak. Mulai deh. Pinter ngerayunya. Ngomong-ngomong kamu udah pesen taksinya belum? Udah kok kak. Iya. Paling sebentar lagi juga taksinya dateng. Oke. Tuh. Ini taksinya dateng. Ayo Umar ganteng taksinya. Iya. Lihat dari sana ya. Iya. 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 Oke. Bye. 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 Apa benar ya rumah ini Pamali untuk ditempatin Pasti ada sesuatu yang bikin Ketika ketakutan Pasti ada sesuatu di gudang ini Terima kasih telah menonton Ini pasti buku yang pernah tinggal di sini Hari ini seharusnya jadi hari bahagia ku Di saat aku berulang tahun Harusnya aku mendapat kado bahagia Tapi aku justru mendapat kabar yang bikin aku luar biasa syok Dokter memfonis nina Istriku Istriku terkena kanker stadium 4 Aku merasa semuanya mendek suram Hari ini adalah hari paling sedih yang pernah kurasakan Nina Istriku yang sangat aku sayangi Meninggal untuk selama-lamanya Pak Joni pernah bilang Orang yang pernah nempatin rumah tusuk sate ini Meninggal karena pamali itu Kayaknya ini ada yang gak beres deh Ya Nolors tanya sama Pak Joni Permisi Pak Joni Pak Joni Permisi Permisi Pak Joni Pak Joni Permisi Pak Pak Joni Pak Joni Pak Joni Permisi Sampai jumpa. 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 Saya udah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan sampai jadi masalah nanti. Baik, Pak. Jangan... Kejianatan saya akan terungkat semuanya. Kalau kamu mau selamat, jangan bikin ribut di sini. Bersambul. Jangan. Jangan. Kamu, Bersi, Kamu. Jangan sampai jumpa. Jangan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Minumlah. Minumlah. Terima kasih. 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 saya berhak menuduh kamu sebagai penculing, Milah. Dimana, Milah? Eh, jangan turun aja di rumah saya. Keluar sekarang, keluar! Dimana, Milah? Keluar! Dimana? Keluar! Johnny! Suara karubin juga. Tiga, tiga. Kamu berani sentuh istri saya. Kamu berhadapan dengan saya. Sebaiknya kalian berdua pergi dari sini. Terus, Milah! Meninggak! Milah! Itu tuang, Milah? Eh, tunggu! Milah! Milah, kamu dimana, Mil? Milah! 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 Milahono uang! Milah! Tidak! 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 Riziko Tidak! 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 Tidak. Tidak. Tidak akan bisa menguat nasi aku Gue gak habis pikir sama lo Kenapa selalu ganggu keluarga gue Dan selalu meneror keluarga kita Salah kita apa sama lo sebenernya Hah Iya Kenapa kamu tegak nyulik Mila Atau jangan-jangan Yang selama ini meneror keluarga Kalian meneror kamu Gak kok kamu Iya Memang saya meneror kalian Saya sengaja melakukan hidup Saya penguasai rumah kalian Apa Menguasai rumah kita Lu sakit Lu punya rumah sendiri Tapi kenapa lu masih ganggu keluarga gue Itu bukan lusan lu Lu sakit Mereka keluarga gue Dan gue gak akan biarin lu sedikit Punya untuk mereka Ngerti Saya dan Ilham memang sengaja Kami berdua kerjasama Kami pasarkan rumah susu sate itu Kami jual Ada yang beli Kami takut ini Sampai kami jantung Untung lagi Jual lagi Untung lagi Aku dan Ilham selalu berbagi peran Ilham yang jago marketing Selalu melakukan rumah tusuk sate Dengan harga murah Sementara aku dan Nek Yusi Yang bertugas menteror penghuni baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau tangisan Kalau tangisan misterius itu Cuma actingnya Yusi Sayang aku pengen bikin teh Kok mau aku bikinnya? Biar tidurnya kamu makin nyinyak Iya Ya udah kamu istirat ya disini Aku mau bikin teh dulu di dapur Nanti aku langsung tidur Jadi saya sama suami saya harus cepat pindah dari rumah itu Kalian juga terima kasih telah menonton! Kalian juga terlalu cepat percaya Kalau saya adalah orang yang baik Makanya kalian tidak pernah mencurigai saya Saya sengaja membuat gossip tentang pamali tusuk sate Dan kematian istri pemilik rumah itu Biar kalian cepat pindah Sekarang saatnya aku tukai bertiga untuk mati Sama tingkatika Ruben Ila N horsat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Kalau begitu, kami bermisi, Pak. Terima kasih, Pak. Salam salam. Terima kasih, Pak. Salam salam. Syukur ya, akhirnya mereka mendapatkan imbalannya setimpal. Dan buat kalian berdua, sekarang tahu kan? Ya, namanya Pamela itu enggak ada. Cuma mitos. Iya. yuk sini aku benar-benar nggak kelihatan berhenti disini kamu sudah siap belum lihat surprise dari aku siap banget banget malah aku dengan sabar hitung ya satu dua tiga wow ini rumah siapa sayang ini rumah kamu rumah aku rumah kita suka nggak suka banget dong enggak usah ditanya makasih ngomong-ngomong kamu dapat duit dari mana kok bisa beli rumah segede ini karena kamu masih punya tabungan dan kebetulan agent property yang jual rumah ini ngasih aku diskon yang besar-besaran jadi ya aku pikirin kenapa nggak aku ambil ya kan Pak Ilham apa kabar Pak ini Pak Ilham ini agent property yang aku ceritain tadi ini kalau nggak jadi ya kita nggak mungkin dapat diskon besar di rumah ini baik banget Pak Ilham ini suruh bisa ya bagi saya kepuasan konsumen itu lebih penting ya walaupun rumah ini dijual murah tapi bukan berarti murahan saya jamin Pak Ruben dan Mbak Tike pasti nggak akan nyesel di rumah ini begini ya kira-kira kapan mau nampak di rumah ini cepatnya sih Pak kalau perlu gimana kalau minggu depan lagi seng minggu depan Di rumah Mbak Tika kan ada di tusuk sate. Memangnya Mbak Tika nggak tahu sama sekali soal rumah yang dibangun di posisi tusuk sate. Tinggal di rumah tusuk sate itu, Pak Malim, Mbak, bisa banyak celakanya. Kok bisa, Nek? Ya, saya juga nggak tahu, Mbak. Yang jelas, rumah ini sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Terus dibiarkan saja begitu kosong sama pemilik yang sebelumnya. Kenapa? Ada tragedi yang pernah terjadi di rumah ini, Mbak. Dulu penghuni rumah ini namanya Pak Dodi sama Bu Nina. Mereka juga tidak percaya kalau rumah tusuk sate ternyata nggak baik buat penghuninya. Bukannya saya nakut-nakutin. Tapi memang tidak baik tinggal di rumah tusuk sate, Bu. Pak Malim, kok bisa begitu? Memang ada yang pernah ngalamin? Belum ada sih, Bu. Oh, jadi ceritanya seperti itu ya, Nek. Berarti kalau saya boleh tahu bagaimana, Nek, cara untuk menangkalnya? Kalian bisa bikin kolam di depan rumah. Nah, itu salah satu cara untuk menangkal Pak Malim. Oh, jadi saya harus buat kolam ikan di rumah ini begitu maksud Nenek? Bapak, ngapain sih percaya gitu-gituan? Awas loh kalau sampai Papa bikin kolam beneran. Loh, Mama kenapa marah sih? Ini kan Neneknya yang bisa tahu. Sejak istrinya Pak Dode meninggal, Dia pergi, sampai sekarang tidak balik. Rumah ini dijual lewat agen. Bertahun-tahun, tidak ada yang mau beli. Sekalipun harganya sangat murah. Airnya hitam banget. Aduh, ini nggak mungkin bisa dipakai nih. Kayaknya harus panggil tukang air deh. Terima kasih telah menonton. 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 minta tolong ya kan eh ini rumah kosong mat mana mungkin ada orang minta tolong dari dalam mat udah tenang aja gue mau ke dalam siapa tahu tuh neneknya tolong ya balik lagi aja banget jangan masuk iya aku jadi merinding nih gue mat udah balik lagi aja mat aduh serem banget gitu mat ini suara disini ya ini penasaran ya gue Nek Nenek Mat buka pintunya Nek Nek Nenek oke kita udah nyampe kan udah ayo dah merja aku boleh buka dong nggak boleh ntar dulu nungguin apa lagi sih aku penasaran nih tunggu aku yang buka penutup mata kamu ya yuk udah cepetan sebentar ntar aku pengen kasurnya sebelah sini aja deh kayaknya ini kasur terus lemari baju sebelah itu sama tempat makeup aku disini setuju gak gimana ya nggak usah mikir deh kamu tuh harus setuju sama aku iya setuju masa gue nggak setuju sama kamu pokoknya soal letak-letak tata ruang mau kasur taruh disini disana pokoknya terseru sama kamu ya paling ntar kita minta tolong sama tukang buat dibersihin semua ini juga temboknya mesti dibersihin nih betul juga terang laba-laba semua dicaturang lagi sih ini sih yang ini harus dibenerin banyakin bolong-bolong juga taketak iya sih masih banyak belum disini iya sih pak siapa yang banyak mau taruh gimana pak? oh nih disini aku taruh oh ya gimana? saya nih di luar iya iya sih iya sih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa